Bismillahirrahmanirrahim Dengan rasa cinta Dan Anda merasa tidak ada kecocokan dengannya Anda menikah karena paksaan orang tua Maka apa yang harus Anda lakukan Apakah melangkah ke pernikahan dengan terpaksa Ataupun mundur Mohon solusinya Ustaz Dan mohon nasihat untuk orang tua Anda yang memaksa Anda untuk menikah Orang tuanya di mana Mungkin orang tuanya hadir Jamaah Pernah ada seorang wanita di masa Nabi SAW Itu dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan sepupunya Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW Aku tidak mau Kenapa aku dipaksa Kalau Anda tidak mau dengan dia Dia dipanggil bapaknya Kasih tahu tidak boleh kau memaksa dia untuk menikah Dengan orang yang tidak dia sukai Lalu orang tuanya Iya kalau gitu Rasulullah ku minta maaf Lalu perempuan dia mengatakan Ya Rasulullah Aku sudah berikan urusanku kepada bapakku Silahkan dia menikahkan aku dengan dia Aku cuma ingin ngasih tahu orang Bahwa perempuan itu punya hak Tidak boleh dibaksa Tugas nanti yang pertama istighar Kalau memang alasannya tidak cocok dengan lelaki ini Karena lelaki itu tidak soleh Maka Alasan nanti bisa diterima Kalau alasannya karena tidak ada kecocokan sama dia Bukan karena kulitnya kurang terang Ada kan yang kulit-kulitnya kurang terang Maka ini urusan dunia Apa alasan nanti tidak cocok dengan dia Kalau bicara cinta Menikah itu tidak harus dilandasi cinta Tapi Allah yang menumbuhkan cinta setelah pernikahan Asalkan sudah cocok Artinya Antum melihat secara agama Antum sudah nadar sama dia Aduh lihat wajahnya Seperti rembulan di belah Gimana rembulan di belah Masya Allah Anda sudah pas sama dia Tapi Antum sudah cinta Ya belum lah Sudah pas cocok nikah Waja'ala bainakum mawaddatan warahma Allah yang jadikan cinta dan kasih sayang Di antara kalian nantinya Maka jemaah Nasihat Anda buat akhwat ini Yang pertama istikharah Yang kedua coba musyawarah lagi Dengan orang-orang terdekat Tentang sosok yang bakal menjadi Suami Dan orang tua jangan beranggapan Anaknya durhaka Ketika dia minta sama ayahnya Jangan dinikahkan Jangan beranggapan durhaka Kita itu diperintahkan untuk berbakti Kepada anak kita Supaya anak kita berbakti sama kita Tapi setelah kita Membolimin anak kita Sehingga anak itu jadi durhaka Kita yang menjadi penyebab Anak itu durhaka sama kita Maka tolong diperhatikan Tentang hal ini Dan untuk Antti tadi Nasihat anak istikharah Dan musyawarah Kemudian kemukakan Ketika Antti Tidak bisa berbicara dengan orang tua Antti Antti tulis surat seperti ini Kepada orang tua Antti Ucapkan terima kasih kepada ayahnya Ucapkan terima kasih kepada bundanya Ceritakan tentang keindahan hidup Bersama keduanya Lalu mohon maaf Kalau punya hal-hal yang tidak disukur oleh Kedua orang tuanya Setelah itu Baru minta supaya Orang tuanya membatalkan Niat tersebut Terima kasih telah menonton